Terima kasih Pertanyaannya adalah Romo selamat pagi Mohon izin kenapa Yohanes menyebut dirinya murid Yang dikasih Tuhan Apakah memang Yohanes Yang paling dikasih diantara para rasul Bu Wiwin saya jawab Ini dulu ya karena pertanyaannya masih ada Pertanyaan yang berbeda lagi Mengenai apakah Yohanes yang paling dikasihi Kelihatannya enggak juga ya Tetapi karena Dia sedang bercerita tentang dirinya Dan dia memang Merasa Kasih yang istimewa Dari gurunya Dia sebutkan bahwa dia dikasih Karena dalam Alkitab Yesus juga mengasihi Lazarus dan keluarganya Coba kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-11 Ayatnya yang ke-5 Yesus memang Mengasihi Martha dan kakaknya Dan Lazarus Yesus memang Mengasihi Martha dan kakaknya Dan Lazarus Oleh karena itu pada waktu Yesus Berkesempatan pergi ke Petani Dia ke rumah Maria dan Martha Kita tahu ada Martha yang Berusibuk melayani Yesus Maria mendengarkan Yesus Dan begitu dekatnya hubungan keluarga ini Kakak adik ini Dua kakak perempuan Dan adiknya Lazarus dengan Yesus Sehingga dikatakan Yesus mengasihi Martha dan Maria Hanya mereka tidak Nulis mungkin kalau mereka Menulis sesuatu mungkin Mengatakan kami yang dikasih oleh Yesus gitu Dalam hal Yohanes Dia dituliskan Dia menyebutkan dirinya Sebagai yang dikasih Yesus karena itulah Yang dirasakan oleh Yohanes Dalam hubungannya Dengan Yesus Dan juga kalau kita baca Dalam Yohanes Pasal 13 Ayat yang ke 1 dan 2 Sementara itu Sebelum hari raya Pasca mulai Yesus telah tahu Bahwa saatnya Sudah tiba Untuk beralih Dari dunia ini Kepada Bapak Sama seperti Ia senantiasa Mengasihi murid-muridnya Dia senantiasa Mengasihi murid-muridnya Jadi bukan hanya Satu orang saja Dikasih Hanya mereka Karena tidak sempat Menuliskan Mungkin kalau mereka Menuliskan Saya dikasih Tuhan Gitu mungkin Dalam hal ini Yohanes Karena memang Dia juga Di dalam injilnya Temanya memang Tema kasih Maka dia merasakan Mungkin hubungan Yang istimewa Dengan gurunya itu Secara pribadi Sehingga diungkapkan Gurunya yang mengasihi dirinya Tapi kalau kita lihat Dari injil sendiri Dia mengasihi Semua muridnya Baca lagi itu ayat itu Sementara itu Sebelum hari raya Pasca mulai Yesus telah tahu Bahwa saatnya Sudah tiba Untuk beralih Dari dunia ini Kepada Bapak Sama seperti Ia senantiasa Mengasihi murid-muridnya Demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka Sampai kepada Kesudahannya Dia mengasihi mereka Sampai kesudahannya Artinya Mengasihi dengan Sempurnanya Semua muridnya ini Hanya Yang lain-lain Yang dikasih Yesus Tidak menuliskan Tulisan Sehingga Tidak mengekspresikan Pengalaman mereka Perasaan mereka Bagaimana Guru mereka Mengasihi mereka Namun demikian Meskipun demikian Meskipun Beberapa Kelompok Kelompok-kelompok Pertama adalah Kelompok 12 12 orang ini Yang selalu mengikuti Yesus Yang kemana-mana Tapi Di dalam kelompok Yang 12 ini Pun ada Ada Apa Lingkaran dalam Inner circle Tiga orang Tiga orang Yaitu Kita baca Dari Yaitu Petrus Jakobus Dan adiknya Yohanes ini Tiga orang ini Yang secara istimua Diajak oleh Yesus Untuk peristua-peristua Yang penting Coba kita lihat Di dalam Matius Pasal 17 Ayat yang ke Satu Nah mari kemudian Yesus membawa Petrus Jakobus Dan Yohanes Petrus Jakobus Dan Yohanes Iya tak Tiga orang ini Matius 26 37 Dan dia membawa Petrus Dan kedua anak Zebedius Sertanya Iya Kedua anak Zebedius itu adalah Siapa Yohanes Dan Jakobus Tadi Jadi Ini Dua orang ini Ditambah Petrus Itu orang-orang Yang merupakan Lingkaran dalam Dari antara Tiga belas Rasulnya Yesus itu Mereka ini Yohanes Dan saudaranya ini Adalah memang Anak-anak Zebedius Coba kita baca Kisah Rasul 12 Ayat 2 Ia menyuruh Membunuh Jakobus Saudara Yohanes Dengan pedang Iya tak Jakobus Saudara Yohanes Terus mati 10 Ayat 2 Sampai 4 Inilah nama Kedua belas Rasul itu Pertama Simon yang disebut Petrus Dan Andres Saudaranya Dan Jakobus Anak Zebedius Dan Yohanes Saudaranya Jakobus Anak Zebedius Dan Yohanes Saudaranya Terus Dan kedua orang ini Diberi anak-anak Guntur Oleh Yesus Markus 2 3 17 Jakobus Anak Zebedius Dan Yohanes Saudara Jakobus Yang keduanya Diberi nama Buar Nerges Buar Nerges Atau Yang berarti Anak-anak buruh Oke Jadi Tiga orang inilah Yang Memang Merupakan Dalam lingkaran Dalam Kristus Pada waktu Kristus Dimulihakan di atas gunung Mereka diajak Pada waktu Yesus menderita Di taman Getsemane Mereka juga Diajak Pada waktu Yesus Menyembuhkan Anak Perwira Anak perempuan Perempuan yang hampir mati Mereka juga Diajak Ini ada lingkaran dalam Jadi Memang ada 12 rasul Tapi ada lingkaran dalam Lalu ada juga Kelompok yang lain Kelompok 70 Yang mereka Mari kita baca Di dalam Lukas pasal yang Ke 10 Ayat 1 Kemudian Daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain Lalu mengutus Mereka berdua-dua Mendahul Ada kelompok 70 Kelompok 12 Lingkaran dalam Yang 3 orang Dan kelompok Ibu-ibu Kita baca Dalam lukas Pasal 8 Ayat 1 dan 2 Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling Dari kota ke kota Dan dari desa ke desa Memberitakan injil Kerajaan Allah Kedua belas muridnya Bersama-sama dengan dia Dan juga beberapa Orang perempuan Yang telah disembuhkan Dari roh-roh jahat Atau berbagai penyakit Yaitu Maria Yang disebut Magdalena Yang telah dibebaskan Dari 7 roh jahat Jadi kalau begitu Ada paling tidak Ada 4 kelompok 3 kelompok ya Yaitu kelompok 12 Para rasul Kelompok utusan 70 Kelompok ibu-ibu Dimana Maria Magdalena Dari situ Dan diantara Kelompok 12 ini Memang ada Lingkaran dalam Yaitu Petrus Yakubus Dan Yohanes Jadi sebenarnya Yesus mengasih mereka Secara rata Tetapi Masing-masing Merasakan Kasihnya Yesus Itu spesial Kepada mereka Yohanes Bahkan Bahwa dia adalah Murid yang dikasih Tapi nyatanya Maria, Marta Dan Melasarus Juga dikasih oleh Yesus Jadi kalau gitu Dia bukan yang Paling dikasih Tetapi Dia yang secara Pribadi Mengekspresikan Kasih Yesus Yang rata Yang kepada semua Tadi Secara Pribadi Kepada Yohanes Sampai-sampai Ibunya pun Ketika Yesus Peninggal Diserahkan Kepada Yohanes Ya Karena Maria sendirian Yaitulah Mengapa gereja Memenegaskan Bahwa Maria Tidak punya Anak yang lain Kalau memang Yakubus Yang disebut Dalam Markus 6 Itu adalah Anak-anak Maria Pasti Dia tidak boleh Kenapa Ibunya-ibunya Diserahkan Pada orang lain Yang bukan saudara Coba kita baca Di dalam Di dalam Yohanes Pasal Yang ke 19 Ayat 25 Sampai 27 Dan dekat salib Yesus Berdiri ibunya Dan saudara Ibunya Maria Istri Kelopas Dan Maria Magdalena Ketika Yesus Melihat ibunya Dan murid Yang dikasihinya Di sampingnya Berkatalah Ia kepada ibunya Ibu Inilah anakmu Ya Terus Kemudian Katanya kepada Muridnya Inilah ibumu Ya Akhirnya Dan sejak Saat itu Murid itu Menerima dia Di dalam Rumahnya Ya Jadi memang Ada hubungan Pribadi yang Khusus Keliatannya Antara Yesus Dan Yohanes Di luar Kasihnya Kepada yang lain Secara sama Sehingga Sampai ibunya Pada waktu Dia tahu Dia akan meninggalkan Dunia ini Diserahkan kepada Yohanes Dan menurut Sejarah Akhirnya Maria Akhirnya Dibawa oleh Yohanes Setelah Dia menjadi Pimpinan Gereja Di Yerusalem Yohanes ini Pindah ke Ephesus Disana Dia tinggal Dengan Bunda Yesus Disana Berarti disini Akan kita melihat Ada hubungan Pribadi Antara Yohanes Dan Yesus Meskipun Secara kasih Yesus itu Mengasih Semua Seperti yang Dikatakan Dalam Injil Yohanes 13 Tadi Dan Secara khusus Dia juga Mengasih Keluarga Lazarus Marta Dan Maria Tetapi Yohanes Sebagai yang Yang mengalami Langsung Dengan menuliskan Pengalaman itu Dia mengatakan Dirinya Sebagai murid Yang dikasih Itu Ya Dan mungkin Kelihatannya Ada hubungan Pribadi Yang kita tidak tahu Latar belakang Itu karena Tidak dicertakan Antara Yohanes Dan Yesus Mungkin Karena dia Yang paling muda Mungkin Dia Perlu Dibimbing Lebih jauh Gitu Mungkin Oleh Yesus Sehingga Terjadi hubungan Pribadi Tadi Sampai Yesus Mempercayakan Ibunya Untuk Dipelihara Yohanes Yang menurut Sejarah Di dalam Catatan Gerja Ortodoks Dia Sampai Meninggal Bersama Yohanes Ketika Sesuai Di Efesus Akhirnya Ketika Bunda Maria Sudah Waktunya Meninggal Dia minta Untuk Dihantar Ke Yerusalem Dan Meninggalnya Di Yerusalem Saya Kira Itu Budebuin Yang dapat Saya Sampaikan Malam Ini Mengenai Pertanyaan Ibu Mengenai Yohanes Tadi Semoga Bermanfaat Tuhan Berbukati Shalom Selamat Bapak Putra Rokudus Amin Pertanyaan Yang Sejarah Rahasia Menggambarkan Ke Duni Menggambarkan Kirung Disuci Kepada Sang Hidu Kaya Memberi Hidu Marilah Kita Singkirkan Segala Republik Dan Dunia Baiklah Kita Singkirkan Segala Kekuat Akhir Dunia Amin Supaya Kita Boleh Menerima Reja Dari Segala Sesuatu Yang Sejarah Tanam Pati Rikole Mala Mala Ikan A 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 Sampai jumpa.